Silahkan dimulai. Siapa kelompok satu? Halo? Iya, Pak. Alvira, Pak. Siapa-siapa? Oh, Diva. Oke, Mbak Alvira. Ayo, mau siapa yang akan share materinya? Sayang. Izin, Pak. Saya yang ini, materi PPT-nya saya yang gratis. Oke, silahkan, silahkan, Mas. Dimulai aja. Sudah terlihat, teman-teman? Oke. Kalau saya sudah, atau teman-teman yang lain? Sudah, Pak. Sudah kelihatan. Oke. Kalau temannya tidur nggak kelihatan loh, Mas. Oke, sudah jelas siapa yang akan memulai menyampaikan materinya, atau nanti mungkin sudah didesain secara bergiliran. Silahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, teman-teman. Selamat malam. Ya, kami dari kelompok satu ingin mempresentasikan tentang analisis akuntansi PT Kimia Pharma berdasarkan kelompok kami. Di sini anggotanya ada Alfira, Yundasari Nur Hikmah, ada saya sendiri, Diva Bagus Febriansyah, ada Fadila Suha Maharani, Ilham Nafi Syakir Ramadan, Muhammad Nawfal Fathur Rahman, Nurma Gumbita Ayu Ningtias, Reka Fadila Nur Aini, dan Ranvika Turnip. Ya, silahkan, rekan-rekan sekalian. Terima kasih. Tes, halo. Sudah kedengeran? Ya, dengaran, Pak. Sudah. Jadi yang pertama, saya akan menjelaskan step pertama, yaitu mengidentifikasikan kebijakan akuntansi dari PT Kimia Pharma. Next. Yang pertama, menurut analisis kelompok kami, PT Kimia Pharma telah menyusun dan menyajikan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia yang meliputi pernyataan standar akuntansi keuangan PSAK dan interpretasi standar akuntansi keuangan ISAK yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan. Lalu, yang kedua, laporan keuangan PT Kimia Pharma telah disusun dan disajikan berdasarkan asumsi kelangsungan usaha serta atas dasar akrual. Lalu, selanjutnya, dasar pengukuran yang digunakan adalah konsep biaya perolehan yang didasarkan pada nilai wajar imbalan yang diserahkan dalam pemerolehan aset. Lalu, PT Kimia Pharma ini juga mempunyai ancaman, yaitu harus mempertahankan reputasinya sebagai perusahaan yang menjual obat-obatan dengan harga terjangkau. Nah, karena adanya ancaman ini, adanya permasalahan ini, PT Kimia Pharma juga harus fokus pada peningkatan efisiensi distribusi produk kepada masyarakat. Next. Baik, saya akan menjelaskan tentang analisis fleksibilitas akutansi. Fleksibilitas akutansi ini adalah suatu kebebasan perusahaan untuk menerapkan kebijakan akutansi yang masih dalam lingkup standar yang berlaku. Jadi, untuk PT Kimia Pharma ini, fleksibilitasnya ada di penggunaan metode, penggunaan untuk mencatat asetnya yaitu penggunaan metode historis dan metode revoluasi. Next. Untuk aset tetapnya dia menggunakan metode WI stories, untuk tanahnya menggunakan metode revoluasi. Nah, perbedaan penggunaan metode ini menyebabkan adanya noise di laporan keuangan. Contohnya di laporan keuangannya itu, di tahun 2018 tidak ada surplus revoluasi. Ada di tahun 2018 itu tidak ada revaluasi aset. Sedangkan di tahun 2019 ada surplus revoluasi aset yang dinggi. Next. Terus selanjutnya, fleksibilitasnya adalah penerapan kebijakan depresiasi piksa aset yang berbeda. Yang pertama itu untuk bangunan dan prasarana menggunakan straight line method dengan tarik penyusutan 5% per tahun. Untuk mesin dan instalasi menggunakan metode double declining dan untuk tanaman menghasilkan menggunakan straight line method. Next. Ini juga ada lanjutan dari perbedaan kebijakan depresiasi fix aset, yaitu untuk instalasi sumur iodium dan instalasi limbah menggunakan double declining dan kendaraan perabot dan peralatan kantor menggunakan double declining. Next. Kebijakan lainnya itu ada untuk persediaannya dia menggunakan LCNFV terus untuk goodwill dia tidak diamortisasi yang akan menyebabkan adanya diskresi di manajemen karena asetnya bisa saja dicatat terlalu tinggi karena tidak melakukan impairment terhadap goodwill. Next. Oke, terima kasih Ilham. Sekarang saya akan melanjutkan materi selanjutnya yaitu evaluasi strategi akutansi. Boleh di next? Oke. Tadi kan sudah dikasih tahu ada beberapa strategi akutansi yang dipakai oleh PT Kimia Farma dan ada beberapa strategi yang mungkin harus ditingkatkan gitu untuk meningkatkan kinerja usahanya juga. Yang pertama, PT Kimia Farma harus mengembangkan bisnis perusahaan dengan melakukan strategi ekspansi investasi. Nah, perusahaan ini mengadopsi strategi proaktif dengan meningkatkan penjualan serta mengendalikan lebih banyak pangsa besar. Nah, perusahaan ini juga sudah melakukan investasi dengan membeli PT PAPROS serta berinvestasi di sebuah pabrik di Banjaran. Nah, ekspansi ini sebenarnya tujuannya untuk meningkatkan penjualan. Hanya saja, peningkatan penjualan itu tidak selalu sebanding dengan peningkatan keuntungan karena adanya kos yang lumayan besar gitu untuk memproduksi suatu barang di PT Kimia Farma. Nah, untuk itu kita akan lanjut ke tab kedua yaitu mengefisienkan bahan biaya bahan baku. Nah, selama ini pasukan bahan baku farmasi di Indonesia itu masih bergantung pada produk impor sehingga untuk mengatasinya sebenarnya perusahaan sudah memproduksi bahan bakunya sendiri dan berkolaborasi dengan PT Sungun Parmakopia kalau nggak salah. Nah, itu adalah pabrik pemproduksi bahan baku farmasi pertama di Indonesia. Namun, kapasitas produksi bahan baku pabrik tersebut itu belum sebanding dengan demand dari pasar sehingga mungkin harus ditingkatkan lagi untuk produksi bahan bakunya. Kemudian, membentuk tim khusus untuk menangani piutang tak tertagi. Sebenarnya perusahaan sebesar Kimia Farma pun juga menghadapi sejumlah besar piutang dagang yang tidak tertagi gitu dan ada penundaan dalam pembayarannya. Nah, ini tentu memiliki dampak negatif terhadap arus kas. Oleh karena itu, perusahaan itu harus membentuk sebuah tim khusus yang bertanggung jawab untuk mempercepat pembayaran sehingga dapat lebih mengontrol pemulihan piutang. Dan di langkah terakhir, di masa pandemi COVID seperti ini, seluruh masyarakat kan dipaksa untuk selalu tanggap wabah serta berhati-hati gitu. Nah, ini hal ini paling berdampak pada dunia kesehatan khususnya pada industri obat-obatan atau farmasi. Nah, setiap perusahaan industri kesehatan ini harus berespon lebih cepat dalam hal penyediaan obat, kemudian logistik kesehatan, maupun layanan kesehatan lainnya gitu. Nah, momentum ini juga harus dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh Presiden Kimia Farma sebagai industri kesehatan untuk memenuhi target penjualan tahunan, bahkan melampauinya. Boleh, next. Selanjutnya, ada step 4, yaitu evaluasi kualitas not financial statement. Next. Yang pertama, pengungkapan yang terdapat dalam CHLK pada PT Kimia Farma sudah cukup baik dengan kualitas yang wajar atau fair disclosure. Yang kedua, CHLK telah disusun dan disajikan sesuai dengan standar akutansi keuangan di Indonesia. Meliputi keterangan, laporan keuangan telah disusun atas dasar akrual, kecuali laporan aruskas. Dasar pengukuran dalam penyusunan laporan keuangan adalah menggunakan konsep biaya perolehan. Pencatatan persediaan dinyatakan berdasarkan metode LCNRT, pencatatan penyusunan aset tetap dihitung menggunakan metode garis lurus untuk penyusutan bangunan dan prasarana, sedangkan untuk mesin dan peralatan menggunakan metode saldo menurun berganda. Dan untuk pencatatan properti investasi menggunakan metode sewa pembiayaan. Yang ketiga, namun terdapat beberapa kekurangan dalam pengungkapannya, seperti pada catatan nomor 15 bagian aset tidak lancar lainnya, pengakuan biaya riset dan pengembangan tidak dijelaskan secara rinci apakah itu untuk pengembangan produk baru atau untuk pasar. Dan tidak terdapat penjelasan maupun penghitungan secara rinci pada bagian pengisihan pihutang tak tertagi yang menggunakan metode aging schedule. Next. Ya, saya akan menjelaskan tentang identifikasi refleks yang potensial. Next. Jadi yang pertama, ada kenaikan tidak wajar atas saldo pihutang. Dari data yang kami peroleh, penjualan di tahun 2019 dan 2019 itu menunjukkan peningkatan sebesar 11 persen. Namun, untuk pihutang usaha, kan di sini dibagi jadi tiga ya, pihak berelasi, pihak ketiga, sama pihutang lain-lain. Untuk pihak berelasi, naik 40 persen, pihak ketiga 75 persen, dan bahkan pihutang lain-lain itu naik sebesar 116 persen. Menurut kami, ini tidak relevan jika dibandingkan dengan penjualan. Pihutangnya naik terlalu tinggi. Dampaknya apa? Dampaknya, yaitu kesaldo arus kas dari aktivitas operasi. Kalau dilihat ya, kan naiknya itu cuma 11 persen dari penjualan, tapi pihutangnya naik begitu besar. Jadi kita bisa nyimpulin kalau penjualannya itu dilakukan hampir semuanya non-cash gitu. Nah, di laporan keuangan itu, di tahun 2018, arus kas dari aktivitas operasi masih sekitar 171 juta. Masih positif. Tapi untuk di 2019, itu turun sampai negatif 1 miliar 853 juta. Nah, jadi, ini salah satu indikasi redflex ya. Harusnya perusahaan itu bisa memperbaiki penagihan pihutangnya. Lalu, next, selanjutnya. Redflex yang kedua adalah penyesuaian yang signifikan di akhir tahun. Untuk laba tahun berjalan di tahun 2018, itu masih menunjukkan angka 535 juta. Tapi di tahun 2019, itu turun drastis jadi 15.890 juta. Tapi, untuk laba komprehensif di tahun 2019, itu menunjukkan angka yang lebih besar daripada laba komprehensif tahun 2018. Bisa kita lihat bahwa penurunan laba tahun berjalan itu negatif 97 persen. Tapi untuk laba komprehensifnya naik bahkan sampai 413 persen. Ini sumbernya dari mana? Sumbernya itu dari revaluasi aset tanah pada tahun 2019. Revaluasi aset tanah sampai dengan Rp5.332.000.000.000. Karena penilaian aset tanah ini berdasarkan revaluasi dan metode apa yang kita pakai itu subjektif dari manajemen. Dan di CELK tidak dijelaskan kenapa revaluasi ini dilakukan. Menurut kami ini salah satu identifikasi red flag. Next. Terus yang terakhir red flag yang ketiga adalah peningkatan penyisihan penurunan inventory yang tidak wajar. Seperti yang di slide sebelumnya kan dijelaskan bahwa laba tahun berjalan untuk tahun 2019 itu turun cukup drastis. Salah satu penyebabnya adalah kenaikan beban pokok penjualan selama tahun 2019. Menurut kami yang tidak wajar adalah peningkatan penyisihan penurunan inventory. Jadi di tahun 2017 sampai 2019 itu penyisihan penurunan inventory-nya meningkat cukup tinggi. Apalagi dari 2018 sampai dengan 2019. yang selanjutnya EKS Financial Statement dan Undo Accounting Distortion. Nah jadi sebenarnya untuk melihat apa yang perlu di Undo itu kita harus melakukan EKS Financial Statement. Jadi dalam hal ini dalam hal ini kami memilih PT KB Farma sebagai branch mark untuk melakukan EKS Financial Statement ini. Nah next di sini kami menggunakan asumsi material-tidak materialnya itu dimana 5% itu kami golongkan sebagai kurang dari 5% kami golongkan sebagai tidak material 5% sampai 10% itu kami golongkan sebagai materialitas sedang dan di atas 10% itu kami golongkan sebagai sangat material. Jadi pada analisis laporan keuangan kimia karma kali ini yang kami lakukan re-case itu yang kami lakukan Endo Accounting Distortion itu ada pada piutang usaha dan juga pada inventory penyisian inventory-nya. Next 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 Nah yang pertama itu yang pertama itu kami akan jelaskan tentang Undo piutang usaha di sini kita bisa lihat yang ini adalah rincian-rincian piutang usahanya dari kimia pharma jadi 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 kalau diperhatikan di sini utangnya utangnya piutang usaha kimia pharma itu didominasi oleh piutang usaha pihak ketiga terus piutang usaha pihak berrelasi next nah ini ada informasi tentang informasi tentang piutangnya kalbe pharma nah setelah itu di sini yang kami lakukan adalah menghitung rata-rata rate atau rasio dari piutangnya kalbe pharma dan kami dapat itu rata-ratanya 0,78% setelah itu dilakukan penyesuaian dengan menggunakan presentasinya rata-rata piutang kalbe pharma itu ke piutangnya kimia pharma next nah di sini ada di sini kami masukin rasio rata-ratanya kalbe pharma tadi yang dihitung itu 0,78% nah setelah dimasukin tabel ini menunjukkan penyesuaiannya PT. kimia pharma terus selanjutnya yang kita lakukan adalah menghitung materialitas dari PT. kimia pharma ini dengan menggunakan benchmark yang PT. kalbe pharma tadi maksudnya itu tadi kan kita sudah menyesuaikan piutang-piutang kita menggunakan rasio dari si PT. kalbe pharma selanjutnya kita menggunakan rasionya si kimia pharma kita bandingin yang setelah penyesuaian dan yang sebelum penyesuaian next nah di sini setelah dihitung untuk tahun 2017 itu piutang penyisian kerugian penurunan nilai piutang itu baik yang pihak ketiga dan pihak berrelasi itu tidak material karena kami asumsikan tidak material karena untuk pihak ketiganya sendiri materialitynya itu hanya 4,35% nah untuk piutang-piak berrelasinya sendiri itu 0% nah yang selanjutnya yang 2018 yang pihak ketiganya 5,24% dan ini kami golongkan sebagai materialitas sedang dan yang piutang-piak berrelasi itu hanya 0,27% jadi dia masuk ke golongan tidak material nah yang selanjutnya adalah di tahun 2019 di tahun 2019 ini kami dapati piutang pihak ketiga ini sangat material dimana materialitynya itu 181,5% yang mana kalau kita lihat di tabel itu setelah penyesuaiannya itu atau piutang setelah penyesuaiannya itu Rp10.584.806.000 sementara yang sekarang ada itu atau yang ada di laporan keuangannya Kimia Farma itu adalah sebesar Rp39.000.000 nah ini digolongkan sangat material karena sudah melebihi 10% bahkan lebih dari 100% yang selanjutnya yang piutang-piak berrelasi itu digolongkan sebagai materialitas sedang nah next disini kami melihat keterkaitan dari penurunan nilai piutang itu tadi nah disini yang bad expense-nya itu pengaruh maksudnya penyisihan piutangnya itu yang 2018 itu menyebabkan bad debt expense itu jadi overstatement sementara return earning-nya jadi understatement begitu juga dengan 2019 yang bad debt expense-nya jadi overstatement dan return earning-nya jadi understatement next nah yang selanjutnya nah yang selanjutnya ini adalah untuk pada penyisian inventory penyisian inventory ini sendiri yang kami yang pertama kali dilihat mungkin jumlah besaran penyisihannya sebenarnya kalau secara sekilas bisa langsung dilihat kalau yang punya kimia farme ini itu jauh lebih besar sementara persediaannya itu sedikit kita bisa lihat di di kimia farme di kalbe farme itu maaf ya teman-teman judulnya agak kebalik jadi yang di kimia yang atas itu kimia farme yang dibawah kalbe farme yang kimia farme itu dia sebesar satu satu triliun sementara yang kalbe itu tiga triliun dan penyisihannya yang kimia yang kimia farme dibuat 30 miliar sementara yang kalbe farme hanya 6 miliar nah dari ini aja bisa dilihat itu perbandingannya cukup besar dan kalau menghitung ratenya itu dengan persediaan yang sebanyak itu kimia farme membuat penyisian sebesar 2,52% sementara kalbe farme hanya 0,12% next nah disini setelah itu kan tadi udah ngitung rata-rata dari kalbe farme tadi ada 0,19% nah rata-ratanya ini kita pakai lagi untuk membuat penyesuaian persediaannya kimia farme nah kita menggunakan rate 0,19% sehingga penyesuaiannya penyesuaiannya itu dapat sebagaimana yang ada di tabel terus setelah itu kita hitung lagi materialitasnya nah materialitasnya itu tadi membandingkan antara yang menggunakan 0,19% tadi sama rate yang rate semulanya penyanya si kimia farme nah yang kami dapati itu di 2017 itu materialitasnya itu tergolong sedang karena materialitasnya sebesar 9,04% terus di tahun 2018 materialitasnya 6,33% masuk ke materialitas sedang dan di 2019 ini yang membuat kami sedikit terkejut karena materialitasnya itu sampai 292,86% ini tergolong sangat material nah next nah yang terakhir itu untuk melihat inventory-nya ini eh penyisihannya ini berkaitan kemana sih nah penyisihannya itu tadi menyebabkan overstatement persediaan dari si Albe Farma si kimia farma mulai dari tahun 2017 sampai di tahun eh 2019 jadi dalam dalam undo dari dalam undo dari accounting distortion ini sendiri sebenarnya ada beberapa disclaimer yang ingin kami tekankan karena dalam melihat red flex ini sendiri ada beberapa dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor yang bisa jadi tidak dicantumkan di dalam laporan keuangan selain itu juga ada karena adanya keterbatasan dalam mengakses data kinerjanya perusahaan sehingga tidak semua red flex bisa kami lihat dan juga tidak semua bisa di di ando demikian dari saya terima kasih sekian materi yang dapat kami sampaikan mungkin ada pertanyaan dari teman-teman dipersilakan aku mau nanya boleh gak silahkan siapa yang email ya enggak bukan Nabila aku mau nanya tadi kan udah dijelasin yang bagian red flag yang potensial ya nah menurut kalian apa yang bisa dilakukan kimia pharma supaya red flag yang potensial ini tuh gak terjadi terima kasih oke makasih pertanyaannya pak untuk pertanyaannya berapa orang ya pak bapaknya lagi keluar oh iya lanjut aja karya iya pertanyaan selanjutnya mungkin izin bertanya silahkan siapa ya oke saya amel absen dua tadi kan goodwill katanya kan tidak diamortisasi jadi nilainya lebih tinggi dari book value jadi apakah goodwillnya tidak dilakukan environment test jadi nilainya tidak sesuai dengan value-nya terima kasih ya terima kasih pertanyaannya izin bertanya ada lagi mungkin izin bertanya ya terdengar saya terdengar gak ya ya kedengeran aku izin bertanya ya setelah kalian melakukan analisis akutansi PT Kimia Pharma ini dengan membandingkan tadi dengan PT Kalbi Pharma bisa dikatakan bahwa kalian sudah memahami dan menilai bagaimana kinerja PT Kimia Pharma tahun-tahun sebelumnya nah pertanyaannya menurut kalian bagaimana prediksi harga saham Kimia Pharma di sisa penghujung tahun ini terima kasih ya terima kasih Saeed pertanyaan dicukupkan dulu kali ya izin meminta waktunya sebentar untuk berdiskusi ya sorry sorry sudah selesai ternyata ya aduh saya ketinggalan tadi baru ada pertanyaan Pak ada sebentar tadi sampai mana saya WF-nya tahu-tahu ada yang matiin ini anak-anak ini lagi kacau terus kok sinyalnya kok gak ada saya cek WF-nya ada yang matiin baru di restart tadi sampai mana ya Mbak Mbak siapa tadi Mbak Fika ya yang presentasi tadi ya saya itu putus sampai ke minta tolong slide-nya dong sebentar di tayang apanya saya tadi nah baru sampai ini tadi saya tuh habis ini habis ini tadi apa habis ini secara general apa Mbak Fika tadi ya setelah komparasi terkait dengan penyisian persediaan habis itu apa tadi tadi kan Pak udah digunakan menggunakan rasio rata-ratanya benchmarknya habis itu dihitung materialitasnya menghitung materialitasnya itu dengan membandingkan piutang atau piutang usaha dan persediaannya yang menggunakan rate semula dan menggunakan rate-nya si Kalbe Farma tadi setelah itu melihat Pak apa sih yang mempengaruhi apa sih yang jadinya kena akun apa yang kena pengaruhnya gitu Pak kayak misalnya untuk piutang usaha tadi ada bed-debt expense dimana bed-debt expense-nya ini itu jadi overstated dan juga return earning-nya itu tadi itu sudah terus setelah itu yang persediaan tadi yang penyisian persediaan ya iya Pak nah penyisian persediaan tadi yang saya ingat tadi kayaknya ada yang yang materialitasnya sampai 200 ya katanya ini yang ini yang materialitasnya terus kemudian habis ini apa Pak tadi setelah ini next kalau yang ini ini apa ini adjustmentnya adjustment terkait dengan bed-debt expense-nya ini bukan bed-debt expense sih Pak harusnya kepersediaannya Pak oh ini adjustment bed-debt expense berarti judulnya yang salah ya iya Pak oke terus kemudian setelah ini oke terus tadi yang ditanyakan dari setelah itu ada ada diskusi ada pertanyaan dari penonton udah ada tiga orang yang mengajukan pertanyaan Pak apa aja pertanyaannya tadi udah diskusi udah dijawab belum belum Pak tadi nanyaannya apa siapa yang nanya tadi mungkin diulang sebentar yang nanya siapa aja tadi yang nanya ya halo tadi Nabila Said sama Amel ya kalau nggak salah pertanyaannya kalau yang Nabila tadi Pak bertanya tentang tadi kan kita sudah menampilkan tentang kenapa yang ngomong ya oke Mbak Nabila tadi nanya apa Mbak Nabila mana Mbak Nabila halo lagi masalah koneksi Pak sebentar terus terus yang satunya Mas Mas Said Mas Said nanya apa Mas Said tadi iya Pak apa Mas Said pertanyaan saya mungkin agak keluar dari materi Pak jadi gini pertanyaan saya setelah tadi kelompok satu melakukan analisis akutansi PT Kimia Farma bisa dikatakan bahwa mereka sudah memahami dan bisa menilai kinerja PT Kimia Farma melalui analisis tadi nah pertanyaan saya itu menurut kelompok satu bagaimana prediksi harga saham Kimia Farma di sisa pengusung tahun ini Pak harga sahamnya ya iya kan analisis laporan keuangan kan bisa menjadi dasar menilai harga saham ya terima kasih Pak tadi Mbak Mbak siapa Mbak Amel yang ketiga Mbak Amel Mbak Amel gimana tadi saya bertanya tadi kan dijelaskan kalau goodwill itu tidak diamortisasi sehingga nilai book value-nya lebih tinggi saya ingin bertanya apakah goodwill-nya tidak dilakukan impairment test terima kasih Pak oke ada yang bisa menjawab atau ada yang mau memberikan komen dari kelompok satu terkait dengan beberapa pertanyaan tadi menjawab pertanyaannya Saudara Said tentang harga saham di akhir-akhir tahun ini jadi mungkin beberapa dari kita tahu kalau di November ini nanti memasuki kuartal ketiga atau ketiga ibu SM itu meramalkan kalau PDB ketiga itu bakal minus minusnya itu kalau tidak salah minus 1,7% nah biasanya karena adanya resesi ini atau minusnya PDB ini harga rata-rata saham Indonesia IHSG itu bakal turun apalagi kimia farma ini kan merupakan BUMN yang berkaitan langsung dengan keuangannya negara itu keuangannya negara nah ini bisa jadi menimbulkan kalau harga sahamnya kimia farma di November ini nanti akan turun tapi sejauh yang kami baca itu Kementerian Keuangan sendiri Ibu Sering Muliani sendiri mengarahkan seluruh pegawai Kemenkiu untuk berusaha menindaklanjuti ketiga ini supaya tidak merosot tajam bahkan IBSMI bilang kisarannya itu dimaksimalkan itu hanya 2,9% sesuai dengan target dimana kan biasanya minus PDB itu hanya bisa sampai 3% ini diusahakan seminimal mungkin nah tapi biasanya setelah resesi yang seperti ini harga saham itu akan kembali naik lagi ibaratnya itu di resesi ini bakal banyak orang yang beli saham-saham nah setelah resesi udah mulai diperbaikin itu harga saham itu bakal naik lagi karena mulai banyak yang jual artinya udah udah lebih banyak penawarannya gitu menurut kami sih gitu terima kasih oke terus yang terkait dengan Goodwill selain Mbak Vika siapa yang mau komen masa Mbak Vika semua kenapa tidak apakah dilakukan impairment atau tidak kenapa tidak diamortisasi menurut kalian saja artinya itu tidak harus tidak harus benar ya tidak harus benar tetapi yang lebih ditekankan adalah kebenaran keberanian kalian untuk speak up di dalam presentasi jadi jangan khawatir tentang itu benar atau benar ada yang mau komen oke kalau gak gak ada mungkin akan Mbak Nabila udah masuk kayaknya Mbak Nabila tadi mau nanya apa Mbak Nabila iya Pak udah masuk tadi nanya masalah red flag yang potensial Pak tadi kan udah ada beberapa red flag yang potensial yang ditampilkan oleh kelompok satu ya jadi ada gak sih cara-cara dari kimia farma sendiri untuk menghindari red flag potensial itu untuk terjadi cara menghindarinya ya oke mungkin saya kasih applause dulu appreciate buat kelompok satu ya effort yang sudah kalian lakukan itu saya sangat appreciate beberapa materi dan analisisnya saya pikir sudah sudah bagus terlepas dari terlepas dari substansinya yang saya komen pertama itu terkait dengan penyajiannya slide-nya slide-nya bagus background-nya bagus cuman untuk beberapa hal misalkan boleh digeser di slide mundur satu dua slide sebelumnya ini non-substansi dulu ya saya saya koreksi non-substansi dulu mas mas diva minta tolong digeser dua slide atau tiga slide sebelumnya misalkan yang ada tabel-tabel nah mana mas diva oh diva lagi izin ke toilet lupa nah dalam membuat presentasi ini ini awal menurut saya ini ini matters sebentar lagi kalian bakal akan diminta untuk membuat hal kayak gini ketika kalian masuk kerja awal-awal biasanya saya atau level-level kepala seksi atau level staff yang senior biasanya meminta untuk kalian yang baru-baru untuk improve ya gak tahu di tempat lainnya tapi kalau di tempat saya saya pasti akan meminta kalian yang masih press untuk penyiapan materi-materi terkait dengan seperti ini satu hal yang paling yang harus kalian tekankan yang pertama adalah terkait dengan template yang kalian gunakan template yang kalian gunakan itu harus kontras kontras dalam artinya kayak yang tadi di tabel yang ditayangkan sebelumnya di 21B itu kan angkanya itu hitam sementara background kalian itu hijau gelap hijau apa namanya hijau gelap bisnis itu dari jauh itu gak kelihatan angka yang kalian bayangkan nah itu itu harus dihindari untuk membuat sebuah presentasi yang yang proper yang bagus jadi kalau misalkan kayak gini ini kalian kalau kayak gini itu gak akan kelihatan tulisannya apa tulisan persediaan terus kemudian rate dan sebagainya kalau kalian mau tetap pakai yang gini itu diusahakan tulisannya diganti tulisan yang putih jadi karena backgroundnya gelap tulisannya jadi pakai putih jadi dia kelihatan ada kontrasnya kelihatan kalau kayak gini tulisannya gelap dan kalian dan kalian tidak membuat kontras antara tulisan dan background itu sangat menyulitkan untuk dibaca secara easy secara mudah itu itu non-substansi yang harus mungkin sederhana tapi itu matters untuk sebuah presentasi yang sederhana dan bisa untuk bisa untuk dipahami memberikan pemahaman yang lebih nyaman kepada audiens dan nanti ke depannya harus kalian tekankan hal-hal kayak gitu kalau di tempat saya biasanya background itu tidak masalah dibuat putih tidak masalah asal desainnya seperti yang mungkin diselesaikan awal tadi yang selat awal 1-2 bagaimana kalian menata sebuah sebuah argumen menata sebuah pendapat presentasi itu menjadi sebuah infografis coba digeser selatnya mundur 2-3 di awal-awal nah jangan yang tabel ya ini gak kelihatan gak apa-apa karena memang nah lagi lagi nah misalkan hal-hal kayak gini ini kan udah kelihatan ini bagus jadi kalian membuat sebuah infografis yang sederhana dengan tulisannya yang putih ini kan kelihatan persentase kalian buat putih kemudian tulisannya juga kalian putih coba kalian bikin hitam itu gak akan kelihatan tulisan material sedang di awalnya di awalnya sebenarnya sudah bagus cuman karena memang di belakangnya kalian itu mengambil tabel Excel dan kemudian kalian taruh itu jadi mungkin finishingnya nanti akan diperbaiki aduh nanti untuk depannya kita bisa diperbaiki oke terus dari sisi substansi ada beberapa yang mungkin saya balik bagi ke pertanyaan dulu ya mungkin yang tadi ditanyai goodwill kenapa goodwillnya tadi Mbak Amel kenapa goodwillnya apa dilakukan impairment atau tidak amortisasi goodwill itu memang kemudian menjadi polisi dari dari perusahaan artinya bisa jadi goodwillnya tidak mengalami penurunan tetapi meningkat tinggal bagaimana kemudian di catatan laporan keuangan itu dijelaskan atau tidak saya tidak tahu apakah di catatan laporan keuangan itu ada penjelasan sorry mungkin dari 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 kelompok satu nilai goodwillnya itu naik atau turun tadi penjelasannya naik ya di laporan keuangannya yang saya baca itu tidak ada dilakukan impairment tapi tidak terjadi adanya penurunan nilai gitu Pak jadinya tetap untuk tahun 2018 dan karena kadang kan seharusnya kalau misalkan ada penyusutan dia kan nilainya turun tetapi kemudian dari dari itu dari dari yang seharusnya dilakukan penyusutan tapi di tahun-tahun sebelumnya dia menggunakan ada penyusutan gak untuk goodwillnya di tahun sebelumnya 2017 2018 harus disusutkan gak atau tetap nilainya di tahun-tahun sebelumnya adanya sih sampai tahun 2018 aja jadi memang perlu dilihat lagi apakah di tahun-tahun sebelumnya mereka melakukan penyusutan atas nilai goodwill yang dimiliki atau tidak karena memang itu menjadi menjadi dasar bagaimana pencatatan goodwill itu impairment impairment itu kadang kan nilainya akan membuat nilainya aset itu akan naik impairment itu kan kalau gak salah dia sama kayak redval jadi mekanismenya dia akan menaikkan nilai aset impairment itu bisa jadi kalau dia menggunakan mekanisme impairment itu digunakan dijadikan alasan oleh perusahaan untuk tidak menolongkan nilai goodwill yang saat ini digunakan yang saat ini dicatat memang seharusnya diturunkan atau mungkin diturunkan terus kemudian diimpar lagi sehingga balik lagi ke nilai yang awalnya ini kita gak tahu tetapi seharusnya itu diskus secara clear dengan goodwill saya tidak tahu apakah di dalam penjelasan yang dicatat dengan laporan keuangan itu di analisis secara dalam untuk mekanisme pengakuan penyusutan mekanisme pencatatan amortisasi dan impairment atas goodwill itu tapi mekanismenya seharusnya prosesnya dijelaskan secara secara transparan kecuali kalian memang mau melihat di periode tahun sebelumnya setiap tahun dilakukan penjelasannya seperti ini untuk akun goodwill-nya mereka hanya bilang ini dilakukan impairment dan tidak terjadi penurunan dari tahun ke tahun atau memang dia di tahun 2017-2018 dia diturunkan di amortisasi tetapi kemudian di tahun 2019 dan selanjutnya mereka mengestimasikan ada kenaikan nilai dari goodwill sehingga kemudian hasil impairment itu mencatat nilai goodwill-nya sesuai dengan nilai saat ini setelah seperti sebelum dilakukan amortisasi di tahun 2019 ini kan biasanya dilakukan penutuhan 2019 nah itu terus kemudian untuk potensial kimia farma untuk menghindari red flag untuk menghindari red flag sebenarnya red flag itu kan dasarnya yang pertama dari kesalahan yang disengaja atau kesalahan yang tidak disengaja nah kesalahan yang tidak disengaja itu mekanismenya mereka akan menggunakan seperti hasil audit atau melakukan audit atas laporan keuangan audit atas laporan keuangan itu sebenarnya salah satu proses yang digunakan untuk mengidentifikasi atau mendapatkan adanya red flag di dalam sebuah laporan keuangan mekanisme red flag yang tidak disengaja artinya dari perusahaan proses yang dilakukan adalah melakukan audit atas laporan keuangan dari pihak eksternal dalam ini KAP tetapi seperti yang kita pernah diskusikan red flag itu kan bisa jadi ada motivasi internal dari perusahaan kalau mereka sudah mempunyai motivasi itu berarti mereka tidak ada nyatan untuk menghindari artinya memang mereka merencana membuat sebuah red flag yang disengaja memang ketika red flag itu memang disengaja berarti tidak ada keinginan dari perusahaan untuk menghindari adanya red flag kecuali dia red flag yang tidak disengaja nah kira-kira yang tidak disengaja itu mekanisme kontrolnya bisa menggunakan salah satunya adalah menggunakan audit dari pihak eksternal atau juga melakukan komparasi dengan metodologi yang digunakan oleh perusahaan sejenis di industri yang sama atau menggunakan benchmarking menggunakan perusahaan-perusahaan di lain industri yang sama itu adalah beberapa bentuk yang dilakukan untuk menghindari refleks yang tidak disengaja tapi kalau yang disengaja itu tidak bisa diminta terus kemudian tadi harga saham menyambung dari yang disampaikan Bapika tadi sebenarnya kalau kita berbicara tentang harga saham harga saham itu kan memang faktornya banyak banget yang berdua tapi jika kita melakukan analisis secara fundamental untuk analisis harga saham sebenarnya di nanti setelah mid kalian bisa melakukan perhitungan untuk estimasi value dari saham ini di akhir tahun atau mungkin tidak akhir tahun berapa tahun value perusahaan ini yang direkursikan dengan artisan dari Kalbi Kimia Pharma dalam berapa tahun itu kan nanti kalian bisa melakukan perhitungannya metodenya ada beberapa kayak diskonto model dan sebagainya atau menggunakan dividend model dan sebagainya kayak yang kemarin kalian pelajari di manajemen keuangan jadi itu yang kita melakukan analisis dari sisi fundamental dari sisi faktor internal kalau faktor eksternal beberapa tadi sudah disampaikan sama Mbak Vika misalkan dari secara kondisi market kondisi ekonomi Indonesia secara general gimana PDP-nya dimana pertumbuhan ekonominya turun di belah kita masuk dalam fase resesi dan implikasinya tentu di harga harga saham juga akan berpengaruh artinya isu dari pihak eksternal itu juga mempengaruhi kondisi harga saham dan sesuai dengan kondisi saat ini tapi memang kemudian nanti kalau kita berbicara analisis laporan keuangan tentunya nanti kita harus melihat dari sisi faktor analisis fundamentalnya jadi nanti kalian menghitung lebih detailnya perhitungannya yang matematisnya kalau kita bicara analisis teknikalnya cuma hanya berdasarkan bagaimana trend harga pasar terus kemudian trend harga saham di beberapa bulan beberapa hari terakhir apakah di akhir tahun mengalami rebound seperti tadi S.A.M. Rika yaitu dari sisi faktor eksternalnya ini memang kemudian kalau kita berbicara outlook ini lebih ke prediksi prediksi kedepan mungkin karena kimia farma itu salah satu perusahaan di sektor kesehatan dan kemudian kimia farma apakah dia juga menjadi bagian dari BUMN yang ditunjuk oleh pemerintah untuk misalkan pendistribusian atau kemudian proses penyelesaian COVID itu itu nanti bisa jadi performanya akan terdorong membaik jika memang proses penyelesaian COVID yang melibatkan BUMN di sektor kesehatan itu sesuai dengan yang diekspektasikan oleh pemain sesuai cara kemudian bagaimana kemudian vaksin itu ditemukan proses pendistribusiannya proses distribusinya proses injeksinya ke masyarakat itu kan nanti sangat-sangat berperan menuntut peran dari BUMN khususnya di sektor kesehatan karena biasanya sekarang Menteri BUMN yang untuk penyelesaian COVID dan ekonomi dan kesehatan itu juga nanti kemudian akan menjadi istilahnya challenging buat kimia farma yang nantinya akan berdampak kehargaan sama memang sampai dengan akhir tahun nanti kalau saya melihat mungkin dia akan mengalami kebaikan dari jisi harga ini versi saya karena saya juga bukan pasar modal secara detail tapi dengan melihat bahwa sektor kesehatan itu yang menjadi prioriti dan kemudian BUMN kesehatan itu yang nanti menjadi ujung tombak penyelesaian COVID impor juga nanti akan yang melakukan adalah BUMN kesehatan yang itu adalah biofarma yang notabene ada loading BUMN farmasi apakah kimia farma nanti akan terlibat di dalamnya itu yang nanti menurut saya akan menjadi salah satu indikator membaiknya atau memburuknya dari saham kimia farma di akhir begitu Mas Said menurut saya untuk proyeksi saham kimia farma terus kemudian ada beberapa yang mungkin saya kritisi terkait dengan analisis akutansinya tadi disampaikan bahwa bagaimana benchmarking piutang perusahaan dari dengan KB Farma sebenarnya piutang kalau saya kalau kita melakukan analisis kebijakan akutasi kita harus melihat kebijakannya artinya bukan transaksinya yang kita lihat transaksinya itu kita lihat tetapi kita kemudian tidak menurut saya tidak bisa serta-merta kemudian membenchmarking persentase piutang dari perusahaan di lain industri yang sama terus kemudian kita ambil persentasenya dan kita terapkan di dalam estimasi atas piutang misalkan akun yang kita lihat karena kalau kita bicara piutang yang lebih dilihat sebenarnya adalah ketika nilai piutangnya itu menjadi sangat meningkat atau menurun yang perlu kita lihat bukan persentasenya artinya yang kita lihat itu dari sisi transaksinya transaksinya sebenarnya sudah sesuai atau tidak karena bisa jadi dia apakah memang peningkatan piutang itu inline dengan pertumbuhan penjualan apakah kemudian mekanisme tadi beberapa isu sudah disampaikan bahwa mekanisme penagihan piutang itu yang menjadi hal yang disorot ini lebih dari sisi polisinya tetapi kemudian kita tidak bisa membenchmarking kemudian dari persentase pertumbuhan piutang dari Kalbi Farma kemudian kita ambil karena itu bukan polisi karena saldo piutang itu muncul bukan karena polisi karena berdasarkan dari transaksinya transaksinya yang disoroti sebenarnya apakah transaksinya itu benar atau tidak bukan polisinya terkait dengan polisi yang dilihat polisi atas kebijakan kebijakan akutasi yang dilihat lebih yang sesuai adalah kebijakan terkait dengan alokasi piutang tertagi itu sudah sesuai alokasi persediaan itu kan memang polisi dari perusahaan untuk melakukan pengalokasian terdengar piutang tertagi kebijakan itu apakah sudah sesuai dengan perusahaan dengan benchmarking dari perusahaan misalkan tadi diambil kimia pharma atau kalbi pharma itu bisa di compare tapi kalau di piutang karena ini hubungannya dengan transaksi kita lebih melihatnya apakah transaksi ini benar atau tidak dilakukan bukan kebijakan di transaksi karena tidak ada kebijakan secara langsung terkait dengan piutang kecuali memang ada niatan dari perusahaan untuk menarik penjualan yang seharusnya dilakukan terjadi di tahun 2020 kemudian ditarik di akhir tahun 2019 itu kan kelihatan tapi itu lebih ke transaksinya bukan polusinya polusi dari piutang polusi piutang sebenarnya itu tetap polusi piutang kalau dia transaksi cashnya yang tidak bisa dibayar berarti dia pasti jadi piutang dicatatnya berarti yang dilihat terkait dengan piutang adalah apakah piutang itu dicatat secara tepat apakah pengakuan piutang itu diakui secara tepat bukan berdasarkan persentasenya yang diperbandingkan ya bisa jadi kalau piutang dia transaksinya kontrolnya bagus terus kemudian mereka menetapkan menetapkan penagihan terhadap piutangnya juga bagus sehingga kemudian saldo piutangnya tidak mengalami pertumbuhan yang sehingga tapi yang dilihat justru aktiviti-aktiviti yang menyebabkan kenapa piutang itu menjadi meningkat secara signifikan bukan nilainya ya bukan nilainya piutangnya tetapi aktiviti yang menyebabkan nilai piutang itu meningkat secara signifikan nah kalau terkait dengan nilainya saya sepakat terkait dengan yang kebijakan penetapan edging schedule tadi ya penetapan piutang tetap lagi itu kan persentage persentagenya bisa dikompare sebenarnya artinya kalau disana besar berarti persentagenya kalau sama-sama persentagenya berarti dia disana juga besar kalau disini kecil persentagenya dengan persentagenya yang sama itu disini juga kecil artinya yang dilihat adalah persentasenya untuk piutang tetap lagi dan itu sudah sesuai mekanisme karena memang penetapan persentase itu adalah kebijakan amitansi yang ditangkan oleh perusahaan jadi perusahaan melakukan penetapan penetapan kebijakan piutang tetap lagi itu terlalu besar persentasenya bila dibandingkan dengan perusahaan sejenis industri yang sama misalkan kalau 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 persentasenya piutang tetap lagi itu edging schedule nya cuma 10% kalau kita 15% atau 20% berarti kan atau kita mandingnya tidak hanya di kalau sebenarnya kalau membandingkan akan lebih cepat jika dia menggunakan rata-rata industri tidak hanya dari sisi KB Pharma tapi memang kemudian karena yang majority di KB Pharma yang memegang market share yang terbesar di KB Pharma bisa diambil standar atau benchmarking dari KB Pharma kalau persentasenya itu terlalu besar berarti itu yang kemudian kita melakukan recasting atas persentase pengakuan piutang tetap yang dampaknya nanti tadi ada bidet expand dan sebagainya itu sudah sesuai termasuk juga terkait dengan masalah inventory terkait dengan inventory inventory juga terkait tadi inventory apa ya saya juga melihatnya tadi yang dilihat itu sebenarnya di persentase untuk yang terkait inventory tadi apa masih yang disorot ya saya kok lupa tadi tapi prinsipnya seperti itu yang dievaluasi sebenarnya adalah poin-poin yang terkait dengan kebijakan yang diutakan oleh perusahaan bukan transaksi-transaksi yang memang nature-nya terjadi dan kemudian menyebabkan itu overstated atau understated seperti tadi angka piutang bisa jadi angkanya itu besar bisa jadi angkanya besar itu karena bisa jadi dia adalah red flag red flag-nya tapi bukan berdasarkan di-compare dari persentase dengan perusahaan yang lain tetapi red flag-nya karena ada aktiviti-aktiviti yang menyebabkan angkanya piutang itu menjadi besar misalkan tadi menarik penagihannya lambat itu menyebabkan angka piutangnya atau kemudian ada transaksi setelahnya yang ditarik dipercepat penjualan dipercepat sehingga kemudian istilahnya diidon sehingga kemudian dia menambah penjualan dan menambah piutang yang terjadi sebenarnya banyak kalau kita bicara dengan piutang ini kan kalau ada sel di akhir tahun kalau perusahaan retail di matahari atau di apapun haram ada sel di akhir tahun itu kan kemudian barang di akhir tahun itu keluar banyak target penjualan tertapai tapi duitnya belum masuk nah itu yang menyebabkan sering itu yang menjadi peningkatan saldo piutang di akhir tahun yang kadang kalah dijadikan motif motif di sel di akhir tahun piutangnya nambah terus kemudian di awal tahun ternyata ada return sales return sales return and allowance sales nah itu kan kemudian ada pengembalian nah pengembalian itu kan berdampak di transaksi di tahun selanjutnya itu yang kemudian motif-motif yang terjadi rumput melakukan meningkatkan penjualan dan saldo di hutang di perusahaan di agar tahun nah itu yang saya maksud itu aktivitinya bukan nomornya aktiviti yang membuat angka itu over-stated bukan nomornya yang kemudian dilakukan recasting yang dilakukan analisisnya yang dikompare dengan perusahaan yang lain jadi tadi beberapa yang terkait dengan inventory piutang cash flow operasi tadi bagus analisisnya cash flow operasi minus berarti memang dia ada permasalahan dimana ya itu juga yang menyebabkan yang yang negatif cash flow operasi itu berarti merafersikan bahwa penjualannya tidak peningkatan di sisi piutang sangat signifikan memang itu kemudian menjadi hal yang patut disorong dan itu sudah sesuai tadi kompok satu menyebutkan analisis klawens sudah oke evaluasinya secara keseluruhan sih itu masukkan dari saya analisisnya dari sisi apa yang disampaikan tapi so far kalian sudah bagus lakukan analisis dan membedah lakukan sampai dengan detail transaksi sampai dengan akun-akun yang ada di lompong oke terima kasih untuk kelompong satu nanti minta tolong digabungkan reportnya dengan yang kemarin dengan analisis bisnisnya berarti menjadi sahaja begitu boleh di answer screen ada yang mau didiskusikan dulu sebelum kita masuk ke materi terkait dengan financing activities kalau nggak ada saya ambil minum sebentar ya terima kasih terima kasih ada yang mau ditanyakan silahkan mbak mbak siapa rumi risiko gini kan pak dalam menganalisis laporan keuangan kan ada beberapa cara atau metode bagaimana sih pak cara perusahaan itu memutuskan metode terbaik untuk perusahaannya apakah hanya benar-benar terpacu pada standar yang ada atau bisa juga ada alternatif lain misalnya belajar dari analisis laporan keuangan tahun sebelumnya gitu terima kasih pak ya mbak terima kasih mbak rumi risiko ya kalau menetapkan standar artinya kan memang yang pertama ya kita mengacu standar standarnya kalau analisis standar laporan keuangannya berarti menggunakan laporan keuangan atau standar akutansi yang digunakan di Indonesia dalam hal ini PSAK itu menjadi istilahnya mashabnya dulu lah ya mashabnya sebelum kita melakukan penyusunan laporan keuangan jadi bisa jadi tahun-tahun sebelumnya jika tidak ada perubahan yang signifikan atau perubahan prinsip-prinsip dasar akutansi atau standar-standar akutansi yang berlaku ya tentunya tidak ada perubahan di tahun-tahun sebelumnya nah yang pertama itu standar-standar akutansi yang berlaku kalau di Indonesia kan berarti pakai PSAK PSAK itu mereport dari IFRS berarti memang kemudian apa-apa yang diatur di dalam PSAK itu murni harus diadop murni harus diimplementasikan oleh perusahaan nah yang menjadi masalah adalah bagaimana dengan yang tidak diatur secara clear di PSAK misalkan metodologi penyusutan yang mau diambil oleh perusahaan metodologi percentage untuk aging schedule tadi penyusutan biaya biaya terpake nah itu kan tidak semuanya itu dijelaskan atau diatur secara reji di dalam PSAK di dalam aturan-aturan nah beberapa yang digunakan mungkin tidak hanya PSAK saja misalkan atau metode persediaan ya apakah pakai LIVO atau pakai VIVO itu kan itu kan murni diskresi dari perusahaan nah kadang memang selain dari PSAK ada aturan-aturan yang harus menjadi konsideran dari perusahaan aturan yang ditetapkan oleh OJK atau aturan terkait dengan berpajakan misalkan untuk penyusutan persediaan itu yang diperkenankan oleh pajak itu harus menggunakan apa LIVO atau VIVO itu ada artinya kemudian ketika perusahaan memang menggunakan di luar metode yang ditetapkan ada konsekuensi yang harus di ada konsekuensi yang harus di dihadapi oleh perusahaan kalau kalau kita analisis laporan keuangan itu melakukan recasting pemeriksa pajak misalkan kalian nanti masuk penempatkan di pajak itu juga mereka melakukan recasting mereka melakukan recasting atas laporan keuangan yang disusun oleh perusahaan misalkan jadi memang kemudian analisis laporan keuangan ini nanti akan sangat berguna jika kalian nanti menjadi pemeriksa pajak misalkan atau auditor karena memang kemudian yang dilihat adalah memang buku pencatatan yang digunakan perusahaan yang menjadi objek penetapan pesanan pajak karena kalau itu berubah ada pencatatan penjualannya tidak dicatat dan sebagainya otomatis dari sisi dari sisi fiskus dari sisi dari sisi perpajakan itu mengharuskan adanya perubahan sehingga pembayaran atau tagian pajak itu sesuai dengan yang mereka hitung teman-teman pajak recasting atas laporan keuangan itu sangat-sangat berguna ketika kita menetapkan pesanan pajak perusahaan nanti misalkan nanti kalau kalian lihat metodenya metode penyusutannya apakah benar apakah itu diperkenalkan oleh pajak ketika menggunakan vivo atau livo nah ketika tidak dipergunakan berarti harus dilakukan penyesuaian seharusnya livo terus kemudian di adjust jadi vivo kan berarti harus ada perubahan nah itu adalah bentuk salah satu bentuk dari recasting atas laporan keuangan karena ada perubahan berarti implikasinya apakah inventory nya overstated atau understated kalau overstated atau understated laporan keuangannya di income settlement nya overstated atau understated kemudian kewajiban pajaknya berapa terlalu besar atau terlalu kecil dan net income jadi terlalu besar atau terlalu kecil itu salah satu bentuk analisis laporan keuangan yang yang real yang menggunakan dengan melakukan recasting atas kebijakan-kebijakan yang tidak diimplementasikan oleh perusahaan nah tadi yang ditanyakan Pak Romiris bagaimana kemudian apa yang harus perusahaan bagaimana perusahaan mengacu supaya tidak terjadi tidak perlu yang sesuai layar kebijakan rakutan sini ya berarti memang harus harus sesuai dengan regulasi-regulasi dan standar-standar yang ditahukan oleh oleh regulator ini apakah UCK atau terus kemudian kebijakan dari IAI dan sebagainya yang yang sesuai nah yang untung hal-hal yang tidak sesuai memang itu akan menjadi diskresi dari perusahaan tapi dengan misalkan tadi kita menggunakan benchmarking untuk rasio-rasio di industri atau rate-rate yang digunakan oleh perusahaan-perusahaan dengan lain industri yang sama itu juga akan mereduksi potensi terjadinya red flag di dalam laporan keuangan yang diusun perusahaan mereduksi potensi terjadinya red flag atau potensi adanya distorsi di dalam laporan keuangan perusahaan jadi menggunakan standar menggunakan aturan regulasi yang ditetapkan oleh regulator dan salah satunya menggunakan benchmarking rasio-rasio yang digunakan oleh industri untuk hal-hal yang tidak diatur di dalam regulator dan standar mungkin itu baru miris kalau dari saya kalau mungkin ada yang mau menandakan dari yang lain terima kasih Pak oke Mbak ada yang lain yang mau ditanyakan tidak izin bertanya Pak Mbak siap Dea Pak gimana Mbak Dea yang tadi waktu andodistorsi itu kan ada yang materialitas tidak materialitas itu kan ada persentasenya kita nentuin persentase materialitas tidak materialitasnya itu dari mana Pak terus dasar penetapan dasar penetapan dapat angka segitu itu apa saja itu kasih Pak nah kalau penetapan materialitas biasanya 5% itu kayaknya yang sering digunakan persentase artinya ketika dia penyimpangannya di atas 5% itu kita itu menjadi sesuatu yang material gitu biasanya seperti itu untuk penetapan materialitasnya nah terus tadi yang satunya apa Mbak angka-angkanya gimana Mbak yang yang pertanyaan yang kedua tadi Mbak penetapannya sama satunya apa Mbak saya Pak tadi lupa mempertimbangkan apa aja gitu oke penetapannya mempertimbangkan apa aja nah kalau mempertimbangkannya yang biasanya tingkat materiality itu memang normally dia 5% artinya kalau kita kalau nanti kalian menyusun apa ya kalau kalian pernah belajar statistik terkait dengan distribusi normal distribusi normal grafiknya itu kan yang tail itu kan yang 5% di kiri dan 5% yang kanan artinya artinya yang tingkat signifikansinya yang di tengah itu ya normal aja gitu lah kondisinya nah yang dianggap material tingkat signifikansinya itu kan di 5% jadi makanya kemudian biasanya di dalam ilmu statistik kayaknya juga tingkat materialitasnya itu ketika di atas 5% itu sudah menjadi sesuatu yang material nah cuman tadi saya lihat yang kalau angkanya sampai seratus sekian itu saya saya gak tahu apakah apakah yang pertama itu metode yang diperbandingkan atau istilahnya metode perhitungannya sebenarnya tepat atau enggak gitu loh karena kalau kita membandingkan antara dua perusahaan atau mungkin bisa jadi yang dihitung itu bukan sesuatu yang bisa dijadikan acuan untuk diperbandingkan sehingga kemudian tadi distorsinya terang tinggi yang menutupi tabelnya nah kalau yang hal-hal yang dipertimbangkan saya kok enggak saya kok enggak apa ya kurang 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 paham ya terkait dengan kenapa kemudian 5% itu menjadi sesuatu yang yang laku dan sebagainya dengan mempertimbangkan apa aja yang saya tahu biasanya memang 5% untuk tingkat materialitas itu ya ya cuman cuman apa ya cuman kalau di atas ya itu menjadi sesuatu yang material dibawah yang material gitu aja sih mbak biasanya kalau hal ini dipertimbangkan saya sih enggak saya enggak belum mengetahui untuk untuk kenapa kemudian 5% itu menjadi sesuatu yang dijadikan acuannya selain tadi ya yang terkait dengan di dalam di dalam grafik statistik biasanya yang grafik yang bentuk ada 5% di kiri 5% di kanan itu yang jadi yang grafik apa ya namanya saya enggak lupa you shape ya you shape ya itu yang kemudian 5% dan itu memang biasanya 5% untuk acuannya gitu tingkat signifikansinya gitu sih mbak kalau dari saya jawabannya mohon maaf kalau tidak menguaskan makasih pak oke saya masuk ke itu dulu ya ke materi nah di pertemuan hari ini sebenarnya kita akan membahas terkait dengan financing activities nah financing activities ada beberapa materinya di buku Supramanyam PPT nya juga ada di Mindwork juga ada tapi secara garis besar sebenarnya sama ya prinsipnya prinsipnya di bukunya ada semua tinggal kalian melihatnya saya coba share dulu tadi materinya sudah sempat saya kirim ke kalian share screen dulu sudah kelihatan sudah pak oke nah ini lebih ke istilahnya merimain kalian lagi terkait dengan prinsip-prinsip akutansi yang hubungannya dengan cash flow cash flow dan dan manajemen keuangan di tingkat tingkat dua kemarin gitu memang intermediate juga tapi memang base nya dari dari cash flow gitu loh nah ini prinsipnya yaitu sebenarnya financing activities komponennya kalau kalian bisa melihat di cash flow itu kan ya sumbernya dari liability dan equity aktivitas-aktivitas yang yang digunakan untuk melakukan pendanaan yang bersumber dari apakah itu dari ekuitas atau dari liability atau kedua-duanya kemarin kalian sudah menghitung cost of capital ada menghitung cost of debt cost of equity selesinya berapa itu kan itu adalah salah satu bentuk proses bagaimana mengukur mekanisme pendanaan biaya-biaya pendanaan nah latar belakangnya prinsipnya memang dari sini keputusan investasi itu nanti akan mendapatkan akan menambah aset di atasnya tetapi kemudian atas penambahan aset itu didanai dari mana didanai dari sini dari liability apakah itu liability jangka panjang atau liability jangka pendek dan juga dari sisi equity dari sisi equity nah komposisinya apa saja ya nanti kita lihat sama-sama tentunya kalau dari sisi di aset juga ada aset jangka panjang atau aset jangka pendek aset aset sorry bukan aset jangka aset lancar dan aset tetap kemudian kalau liabiliti menggunakan liabiliti jangka pendek itu ya utang usaha utang pajak ya utang untuk untuk kegiatan operasi dan utang jangka panjang yang jatuh tempo di tahun berjalan kemudian kalau liabiliti jangka panjang ya berarti non-bearing biasanya pinjaman-pinjaman perusahaan utang utang bank utang obligasi sebagainya terus kemudian equity jadi komposisinya ya common stock prefer stock dan dan mungkin ada kalau memang ada dia treasury stock serta nanti dia di retirement earning nah kita membahas satu-satu jadi jadi komponennya liabiliti ini sekedar mengingatkan hanya mengingatkan kalian lagi gitu sebenarnya artinya di komponen komponen liabiliti itu ya ya adalah kewajiban pendanaan yang membutuhkan pembayaran dari uang jasa atau aset di masa depan bahasanya sih seperti itu tapi ya itu bahasa secara harfiahnya tapi secara accountingnya kalian sudah paham lah berarti memang komponennya kadang memang komponennya kalian tahu tapi menerjemahkannya dari sebuah bahasa itu kan relatif kadang agak susah gitu makanya kemudian kalian tahunya ya liabiliti itu jangka pendek jangka panjang tapi pengertiannya apa kadang kita sering sering miss disana nah itu terus kemudian itu tadi pengertiannya terus kan nature-nya dia digunakan untuk operating activities ataupun financing untuk kegiatan operasi atau kegiatan pendanaan financing itu kewajiban yang dari dalam bentuk long term debt terus kemudian short term borrowing lease dan porsi dari siapa tadi ya kaget saya tadi dari kalian atau dari dari mana jadi spooky oke saya saya lanjutkan eh itu tadi serius dari kalian kan bukan dari bukan dari kamar ini kan bukan dari saya pak gimana bukan dari saya pak bukan dari enggak maksudnya kan saya enggak tahu enggak kelihatan maksudnya nanti jangan-jangan ada di atap genteng yang suaranya kan saya enggak ngerti kalau dari kalian kan enggak masalah berarti ada orang yang akan disana kan gitu oke terus kemudian saya lanjutkan diklasifikasikannya nanti sama seperti current dan non-current obligasi yang non-current obligasi yang lebih dari satu tahun terus kemudian dari bentuknya macam-macam gitu ya ya ini cuma sekedar mengingatkan sajalah kalian sebenarnya dari sisi liability dan bagaimana melakukan analisisnya coba saya lihat di yang lebih enak membacanya saya coba pakai ini mungkin lebih terstrukturnya sebentar kalau di PPT Subramanyan itu lebih lebih dijelaskan ya kalau terminologinya kalian sudah tahu tapi klasifikasinya ini current terus kemudian current itu long term obligasi yang tidak harus dibayar dalam satu periode atau di dalam atau dalam operasi siklus operasi mana yang lebih panjang kalau yang short berarti yang membutuhkan settlement dari menggunakan current asset dengan nilai tertentu yang untuk memenuhi kewajiban dengan satu periode yang dengan periode yang kurang dari satu tahun atau mana yang lebih panjang ini terminologinya kalian sudah tahu seperti itu operating liability digunakan untuk operating activity ini lebih ke seperti conviable revenue advance payment sebenarnya untuk kewajiban-kewajiban yang muncul karena aktivitas operasi perusahaan kalau financing activity berarti karena aktivitas pendanaan perusahaan karena keputusan perusahaan mengharuskan untuk investment dan sebagainya sehingga mereka harus menerbitkan instrumen-instrumen investasi seperti long-term debt terus kemudian bonds notes MTN medium-term notes kemudian lease serta current portion of long-term debt jadi memang long-term debt yang memang harus dimasukkan di current portion karena memang dia jatuh tempo di tahun berjalan nah ini fiturnya yang perlu dilihat bahwa periode term in-depth in-depth seperti periode maturity interest rate ya itu klausul-klausul batasannya flexibility terus kemudian kewajiban untuk working capital debt to equity dan sebagainya terus kemudian dilutif conversion feature jadi memang ada 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 fitur yang membuat liability itu bisa terkonversi itu atau terdilutif kemudian prohibition itu berarti larangannya untuk disbursenya seperti dividen artinya ada batasan-batasan yang yang kemudian diatur sehingga membuat fleksibilitasnya dia tidak bisa digunakan sebebas dari keinginan perusahaan seperti untuk kewajiban pembayaran dividen dan sebagainya kalau capabilities kan tidak boleh untuk digunakan untuk pembayaran dividen seperti itu isunya sebenarnya lebih banyak kalau di liability dari sisi kondisi yang normal kalian sudah tahu yang operasi dan financing kalau yang kita bicarakan yang lebih banyak yang sering itu adalah terkait dengan list yang di obligasi di kewajiban capital atau operating list sebenarnya disitu yang sering terjadi permasalahan pembahasan terkait dengan pengakuan capital list atau operating list antara kalau terminologinya list sendiri adalah kontrak persenjian kontrak antara alesor dan lesi that give the lesi the right dengan memberikan alesi untuk menggunakan aset yang digunakan alesor untuk selama periode list listnya selama periode tertentu kayak kalian list motor mobil dan sebagainya itu kan kalau pembelian secara kredit itu kan dalam bentuk list buktika pemilikannya kan belum kita pegang itu adalah salah satu bentuk list proses ada beberapa terminologi seperti minimum list payment itu adalah yang yang menjadi klausul atau poin-poin di dalam penetapan capital atau operating list nah capital list itu ada beberapa klausulnya nah kalau klausulnya seperti kalian pelajarin di di intermediate kayaknya kalau gak tau di intermediate sudah ada kayaknya sudah ada di intermediate yang untuk list capital list dan operating list kalau capital list ada beberapa klausul terkait dengan transfer ownership bagian purchase option terus kemudian minimum list payment terus kemudian listemnya itu kan itu kan ada empat itu kan jadi kalau ada salah satu dari klausul itu maka dia harus sangat sebagai capital list nah sebenarnya kalau yang di luar tidak ada kalau tidak ada dari keempatnya itu berarti dia harus dia dicata sebagai operating list nah list disclosure dan off balance sheet financing list disclosure ini lebih ke pengungkapannya bagaimana kemudian sebuah perjanjian list itu harus menjelaskan menjelaskan future minimum list paymentnya secara terpisah untuk capital list dan operating list kemudian rental expense for each period on income statement itu dileporkan nah sementara kalau kalau off balance sheet financing itu ketika list structure list dia tidak dicatat di dalam capital list jadi sebenarnya kalau off balance sheet financing itu adalah bentuk dari implementasi dari operating list karena dia seharusnya dicatat sebagai capital list tapi kemudian dia tidak melakukan pencatatan sebagai capital list sehingga kemudian tidak ada penambahan dari sisi kewajiban dan aset di balance sheet makanya kemudian disebutkan off balance sheet di luar balance sheet sebenarnya karakter dari transaksinya dia seharusnya capital list tapi tidak ada pencatatan di sisi liability ataupun di aset di dalam balance sheet itu itu yang jamak terjadi yang bukan jamak itu yang salah satu bentuk distorsi dari akutansi jadi kebijakan yang diambil oleh perusahaan yang menyebabkan laporan keuangannya disusun khususnya kalau kita berbicara terkait dengan leasing leasing proses leasing ini berarti menyebabkan transaksi yang leasing itu hanya dicatat sebagai operating expense di dalam laporan income statement sehingga dia tidak mencatat kewajiban dan mencatat masa di dalam balance sheet implikasinya kalau ini di accountingnya operating list understated liability berarti karena tidak ada pencatatan berarti liability-nya dia understated lebih rendah dibandingkan yang seharusnya nah ini kenapa kemudian lebih rendah itu menjadi lebih baik ya kalau kita mencatat hutang yang lebih besar kan berarti kelihatan kita insolvent jadi jadi kalau dia mencatatkan hutang yang lebih rendah kan kelihatan kemudian ratio debt to equity-nya akan lebih baik nah dari equity itu juga menjadi salah satu indikator dari perusahaan atau dari pihak investor untuk melihat bagaimana kemampuan bayar kapasitas dari perusahaan dalam memenuhi kewajiban proyeksi kewajiban pinjaman mereka makanya kemudian perusahaan cenderung untuk menjaga atau memanage atau menyembunyikan kalau kalian case-nya Enron kalau di kelas saya dulu saya minta case apa ya film The Big Shot dulu saya minta untuk kalian melihat case film Big Shot untuk kemudian kalian bikin summary-nya waktu di pelajaran manajemen keuangan sebenarnya case-nya kalau di disini lebih ke case-nya Enron kalau kalian nanti misalkan sempat membelajarnya kalian pelajari aja case Enron oke terus kemudian saya lanjutkan operating list understated aset kenapa kemudian understated aset karena tidak ada pencatatan aset di sana sehingga kemudian memperbaiki return on investment return on investment kan berarti karena return on investment itu diperoleh dari net income dibagi dengan aset makanya kemudian kalau asetnya semakin kecil berarti return on investment-nya semakin bagus kemudian operating list understated current liability by ignorant current portion of lease principal payment inflate current ratio other liquidity measure berarti kan karena memang karena memang kemudian di dalam transaksi kapitalis itu ada pencatatan ada pencatatan apa tadi current portion of lease principal payment jadi pembayaran porsi current untuk pembayaran principal payment karena kan kalau di di kapital lease ada memunculkan adanya akun terkait dengan lease liability lease liability itu kan kemudian diamortisasi dalam beberapa periode list sehingga kemudian nanti di terakhir tahun di akhir periode list itu nanti dia habis nah amortisasinya itu kan ada periode yang current portion nya jadi yang ada yang seperti kredit jangka panjang juga ada periode current portion nya nah karena itu tidak dicatat karena dicatatnya dipakai operating list makanya kemudian dibilang current playability nya menjadi understated nah kalau dia dicatat sebagai capital list berarti dia harus menambah porsi current ability oke terus kemudian operating list includes interest with list rental understated both operating income and interest expand karena dia operating list itu ada interest sewa list dicatat sebagai operating expand makanya kemudian operating income nya menjadi lebih kecil karena memang operating dianggap semuanya sebagai expand dari transaksi list itu kemudian di income statement nya menjadi lebih besar expand nya kemudian understated di income nya lebih kecil itu terminologi nya kemudian dia dampaknya di operating list dampaknya dari kapital list yang dicatat dengan menggunakan operating list kalau saran saya kalian bikin tabel kalau ada tabel kalian bisa bikin tabel itu lebih enak dampaknya misalkan di transaksi list terus kemudian dampaknya di income statement dan di balance kayaknya ada di sebentar disini nah disini ada disini saya opas model kalau disini ini kelihatan yang IFRS 16 nah ini lebih ke implikasinya di balance dan income statement kalau kalian melihat operating list dan capital list jadi dampaknya dia seperti itu kalian bisa pahami disini sehingga kalau ada lebih enak pemahaminya jadi dampaknya jika mengikuti IFRS ini case-nya case-nya PLN case-nya PLN sebenarnya kalau saya boleh cerita sebenarnya adalah karena ini sudah didisklus saya mungkin menyampaikan saja jadi PLN itu ini untuk sharing kalian PLN itu meminta adanya wave untuk pengakuan transaksi list atas jual-beli tenaga listrik dari independent power producer ke PLN secara normal secara terminologi accounting transaksi transaksi pembelian tenaga listrik itu kalau base-nya hanya mengacu dari accounting dia harusnya ditatat sebagai kapitalis 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 financial list lah yang sebenarnya jadi gak kapitalis financial list nah yang jadi masalah adalah transaksi atas jumlah beli tenaga listrik itu periodenya panjang dan nilainya sangat besar kalau kalian kalau saya sedikit share ke kalian kalau kalian pernah dengar namanya program 35 GW 35.000 megawatt itu target di 2015 waktu pemerintahan baru itu nilai investasi atas rencana sektor ketenaga listrikan informasi itu sebesar 1200 triliun nah 1200 triliun itu separohnya adalah pembelian listrik swasta itu kan sekitar 600 sampai 700 triliun itu dalam bentuk pembelian pembangunan infrastruktur listrik dari IPB independent power producer yang nanti kemudian hasil listriknya akan dijual ke PLN nah dengan adanya perjanjian PPA kalau dibilang power purchase agreement perjanjian jual-beli selama periode jangka waktu tertentu jangka waktunya panjang biasanya 20-25 tahun nilai investasinya sebesar itu nah bisa dibayangkan kalau kemudian ini argumen argumen dari BUMNI argumennya adalah dengan adanya regulasi terkait dengan kapital list di standar accounting ini akan menyebabkan PLN harus mencatat nilai kewajiban sebesar hampir 1200 triliun diutang mereka di buku bayangkan kalau kemudian secara menedak buku mereka harus dimasukkan nilai sebesar itu dan jangka waktunya panjang sampai 20 tahun bisa dibayangkan bahwa kemudian sampai kapanpun buku PLN itu gak akan pernah bagus buku dalam alih laporan keuangannya ya dalam balance itulah kemudian berdasarkan dari itu PLN mengkategorikan meminta adanya waif waif itu seperti pengampunan ya bahasa indonesia kan bahasa indonesia kan pengampunan supaya diizinkan untuk tidak mencatatnya sebagai kapital list dicatatnya sebagai operating list jadi sampai dengan saat ini transaksi atas jual beli tenaga listrik dari independent power producer penyedia listrik swasta ke PLN dicatatnya sebagai operating list jadi cuma dicatat disini eh mana ya iya disini dicatatnya sebagai expand tidak ada pengakuan terkait dengan depresiasi gak ada interest yang gak ada termasuk juga disini pengakuan aset dan liability nya gak ada itu yang terjadi saat ini nah kenapa kemudian itu tidak menjadi masalah itu tidak menjadi masalah karena ada persetujuan dari regulator persetujuan dari Dewan Standar Akuntansi dalam ini dari persetujuan dari OJK untuk mengizinkan PLN tidak melakukan mengimplementasikan IFRS 16 di ISAK 8 kalau dulu ISAK 8 sama IFRS 16 dengan tidak mengimplementasikan itu maka kalau tidak ada OJK tidak ada persetujuan dari OJK maka secara langsung pasti PLN laporan keuangannya akan terdistorsi dan nilainya akan signifikan karena hampir di atas 500 triliun nilainya bukunya sebagai gambaran kalau buat kalian PLN itu hasilnya hampir 1.200 1.300 triliun totalnya untuk saat ini kalau tidak salah kalau saya tidak salah totalnya seperti itu dan utang mereka 500 triliun utang yang tercatat di laporan keuangan posisi saat ini hampir 500 triliun utang jangka panjang bukan di luar utang jangka pendek kalau di kalau di BUMN dengan aset terbesar saat ini adalah PLN makanya kemudian itu menjadi hal-hal yang sangat matters buat mereka untuk kemudian bagaimana ini bisa di take out dari buku mereka sehingga mereka bisa melakukan pencatatan menggunakan capital list eh operating list itu karena isunya terkait dengan pengakuan list ya capital list dan operating list ada yang mau ditanyakan dulu ini tadi beberapa sudah kita diskusikan beberapa isu dan permasalahannya ini permasalahannya list kontrak itu kompleks kemudian adanya transfer of ownership bargain purchase option bargain renewal option guarantee and guarantee additional value dan early termination ada yang bertanya di kolom siapa ya ini sebentar mas saya jadi oke siapa nih Pak Fiena maaf ditulis karena di tempat saya banyak polusi suara oke pertimbangannya pertimbangannya yang pertama argumen yang disusun adalah bahwa PLN tidak mempunyai kontrol yang melekat atas aset yang salah satunya ini salah satu argumennya salah satu argumennya yang digunakan adalah PLN itu tidak mempunyai kontrol yang kuat atas aset yang digunakan oleh independent power producer IPB untuk membeli atau untuk memproduksi listriknya sebelum dia dijual ke PLN jadi argumennya PLN saya itu tidak punya kontrol melekat ke dia kalau misalkan dia mau kemana-mana atau dia tidak komplis saya tidak punya power untuk saya tidak punya power untuk mengkontrol dia memanajikan dia artinya dia memang independen dari saya dia hanya mempunyai komitmen dengan PLN terkait dengan produksi listrik yang dia jual jadi dia jual kalau dia produce dia jual saya beli tapi kalau dia tidak produce tidak jual saya tidak bisa untuk maksa dia untuk tetap jual ke saya itu yang kemudian dalih yang digunakan bukan dalih lah argumen yang digunakan oleh PLN yang meminta supaya kalau saya tidak punya kontrol dia saya tidak bisa memanajikan dia kenapa dia harus dimasukkan di dalam buku saya baik itu dari sisi aset ataupun dari sisi liability itu yang pertama yang kedua terkait dengan hutang investasi dari IPB itu nilainya sangat besar untuk membangkit 1 jutaan dolar untuk membuat investment dan investasinya itu dari pihak luar semua artinya memang artinya memang argumennya yang digunakan adalah PLN tidak mempunyai kontrol untuk menetapkan apakah independent power producer itu mendapatkan pendanaan dari mana skedul pembayarannya seperti apa berapa rate yang mereka digunakan untuk membiayai pembangunan listrik sebelum mereka jual ke PLN listriknya untuk membangun sebuah pembangkit itu yang itu menjadi salah satu argumen juga yang digunakan yang kemudian dengan pertimbangan-pertimbangan itu maka OJK menyetujui untuk tidak dimasukkan di dalam buku PLN untuk terkait dengan kewajiban list liability dan pengakuan aset dari PLN pengakuan aset dari independent power producer sebenarnya di akhir periode ada yang saya bilang kalau PLN itu terikat kewajiban karena ada bargain purchase option di akhir periode nanti PLN mempunyai hak untuk membeli aset tersebut ketika selesai periodenya periode kontraknya karena ada beberapa prosod menyebabkan mereka harus menjalannya sebagai kapitalis tetapi dalam realnya sebenarnya hak kontrol terkait dengan aset tersebut tidak murni tidak mumpunya tidak berada di tangan mereka secara langsung hal pembiayaan juga tidak termasuk tidak tidak ada di dalam hak kontrol mereka secara langsung saya kemudian saya tidak tahu apakah kemudian pertimbangannya dari sisi pertimbangan konten saja atau termasuk juga pertimbangan dari sisi political will saya juga tidak tahu tapi karena kita diskusi terkait dengan konten isu saya mencoba untuk menjelaskan yang relevansinya dengan yang konten isu seperti itu Mbak Viena ada lagi yang mau ditanyakan saya lanjutkan ini karena isunya sudah analisisnya untuk analisis untuk operating list memahami kewajiban kewajiban dengan meng-keep list financing of balance terus kemudian memahami aset so can inflate about return on investment ini tadi sudah kita sudah sedikit membahas understated care liabilities terus kemudian understated dari operating income dan interest expense so kemudian implikasi di financial statement harus dilakukan adjustment jika memang kita mengharuskan jika memang diharuskan adanya konversi dari operating list ke capital list jika memang itu dipastikan ada distorsi yang bersumber dari pengakuan operating list yang seharusnya dicatat sebagai capital list itu terkait dengan list isunya kemudian kita masuk ke topik terkait dengan kontingen kontingen kalau secara bahasanya potensi gain atau loss yang tergantung dari kondisi di masa datang event yang terjadi di masa yang akan datang yang bersumber bisa jadi dari tuntutan hukum terus kemudian tagian dari penjualan tagian dari receivable terus kemudian claim yang muncul dari produk produk yang digaransi ketacatan produk yang digaransi terus kemudian tag assessment dan sebagainya nah operasinya sebenarnya lebih ke jika konservatif berarti dia harus probable dan reasonably estimate jadi dua apa namanya ya kalau kita bilang dua klausul dua klausul itu harus terpenuhi gitu most probable dan kemudian nilai lossnya bisa dapat diestimasi secara reasonable reason apa proses analisis proses analisisnya berarti kita memetakkan terkait dengan estimasi management estimate untuk aset yang dikontingenkan terus kemudian mencatat disclosure of loss or gain dari kontingen kemudian mengakui dari bias untuk tidak dicatat atau underestimate untuk koncentiliability terus dilihat juga apakah dia ada big bet terus melihat juga mereview feeling from authority ini apa ya bahasanya feeling from authority terus kemudian terakhir melihat analisis different technology jadi ada pajak kewajiban pajak tangga yang tidak diungkapkan untuk potensi kerugian di masa depan itu yang terkait dengan kontingen terus kemudian ada juga off-balance finansi sebut tadi sudah sekitar kita diskusikan contohnya lebih lebih memudahkan jika kita menggunakan contoh terkait dengan operatif dan kapitalis untuk memahami bagaimana terminologi dari off-balance financing ada yang mau ditanyakan dulu kita sepertinya berapa ya jadwannya sepertinya berapa Mbak setelah 10 ya Mbak iya Pak oke ntar tadi sudah nah kalau disini ada contohnya ya oh ini kalau ini kalian kelihatan kan untuk untuk PPT-nya sudah kelihatan ya terlihat Pak oke nah ini ada contoh bagaimana mengkonversi antara operating list dan kapital list nanti kalian pelajari sama-sama pelajari dibaca aja prosesnya bagaimana mana-mana akun yang disesuaikan tapi berdasarkan dari tadi yang di mindmap sebenarnya flow-nya seperti itu sih pemahamannya bagaimana implikasinya ya karena kita melihat implikasinya ini kan bentuk convert bentuk recasting sebenarnya recasting dari operating list ke kapital list yang berdampak ke income statement dan balance di sini kemudian setelah di recasting untuk balance sheet-nya nilainya menjadi lebih kecil income statement-nya nilainya menjadi lebih kecil kemudian balance ini ada peningkatan yang signifikan karena ada pengakuan fixed asset dan kemudian ada penambahan dari sisi long-term liability yang nilainya signifikan karena liability juga bertambah tapi seperti yang tadi ada porsi yang diamortize untuk list liability yang di tahun berjalan itu menambah di current liability fixed asset-nya bertambah signifikan di sini karena ada pengakuan penambahan aset untuk pengakuan kapitalisasi atas aset yang di list ini adalah transaksinya prosesnya pemahamannya nanti kalian lihat secara dibaca karena ini lebih menjelaskan dari sini lebih menjelaskan dari transaksi transaksi di sini narasinya operating list turun operating expense turun sekian kemudian interest expense naik kemudian income turun recasting dari base untuk yang balance sheet asetnya meningkat kemudian liability juga meningkat untuk post retirement benefit sesuai dengan arahan dari dosen koordinator tidak dilakukan pembahasan materinya tidak menjadi yang didiskusikan di dalam analisis laporan keuangan jadi saya skip untuk yang post retirement benefit kalian tidak usah baca tidak menjadi materi sampai dengan mana ya banyak banyak nah sampai di kontingen dan commitment tadi sudah sekilas ya untuk kontingensi potential gain and loss terus kemudian kontingen liability ada kontingen ada dua yaitu kontingen liability dan kontingen asset kontingen liability tadi ada klausulnya ada dua yaitu probable dan reasonable estimate kontingen aset with potential addition to resource is not recorded until kontingensi is resolved jadi memang kemudian dia lebih ke konservatifnya jadi dia tidak dicatat lebih dahulu sebelum ini resolve terus kemudian dapat di disclose jika memang potensi realisasinya sangat-sangat besar lebih ke prinsipnya konservatif banget terus kemudian analisisnya sumbernya berarti kalian dari natural keuangan terus kemudian management MD&A management discussion analysis disitu ada prosesnya analisisnya manfaatnya kalian harus scrutinize management estimate menganalisis dari catatan-catatan yang berhubungan dengan kontingen kemudian tadi yang seperti yang saya membahas jelaskan ketika di main map melihat semuanya big bad juga kemudian analisis different different technology jadi yang sudah ada untuk memperlihatkan untuk mengungkapkan potensi-potensi provisi atau kewajiban di masa kerugian di masa depan komitmen kalau tadi kontingen kalau ini komitmen adalah potensial klaim terhadap perusahaan nah ini yang membedakan itu kalau di kontennya potensial loss or gain kalau yang komitmen itu adalah potensial klaim prosesnya sama untuk melakukan analisisnya seperti dengan analisis kontingen terus kemudian off-balance sheet kalau off-balance sheet tadi lebih ke bagaimana contoh yang memudahkan seperti saya bilang lebih ke melihat contoh dari pengakuan capital list ke operating list beberapa transaksinya disitu dijelaskan ada banyak bentuknya supaya intinya supaya dia tidak dimasukkan dalam raca non-recording of the financing obligation motivasinya berarti untuk memperbaiki rasio-rasio keuangan hubungannya dengan raca itu salah satunya oke terus kemudian off-balance sheet prosesnya analisisnya nanti kalian dibaca untuk analisisnya proses-prosesnya karena bisa bisa jadi nanti misalkan ada soal di multiple choice berikut adalah proses analisis dari off-balance sheet financing apa aja atau kecuali apa memang soal soal yang soal yang seperti itu kalian harus membaca karena ada soal yang multiple choice juga ilustrasinya ini adalah contoh dari off-balance sheet nah kalau off-balance sheet tadi ini shareholder equity setelah balance sheet off-balance sheet kan kita nyambung ke shareholder equity nah shareholder equity secara sederhana tinggal kalian lihat aja di capital stock sama prefer stock udah lagi juga treasury stock satunya jadi memang komponennya itu ya komponennya dari dari preference common stock terus kemudian preference stock dan treasury stock gitu itu yang komponen utama equity shareholder equity kalau yang return and earning ya berarti tinggal apa-apa aja yang kalian yang terdapat di dalam statement of return and earning dan apa-apa transaksinya yang berdampak ke return and earning kalau disini kan cash dividend stock dividend itu nanti berdampak ke return and earning terus kemudian period adjustment itu adalah koreksi atas transaksi transaksi yang terjadi di periodi sebelumnya kalau yang tadi misalkan hasil dilakukan recasting contohnya kalau setelah dilakukan recasting berarti hasilnya nanti di adjust disini di period-period adjustment menambah langsung ke return and earning oke kalau yang terakhir kayaknya terakhir itu terkait dengan spin off dan split off kalau terminologinya lebih ke bagaimana distribusi saham hubungannya antara saham perusahaan dan saham anak perusahaan dan investor gitu artinya hal-hal yang terkait dengan transaksi spin off dan split off itu melibatkan tiga pihak itu yaitu terkait dengan saham dari anak perusahaan saham perusahaan serta investor sebagai sebagai pihak yang istilahnya memiliki saham perusahaan kalau di split off itu distribusi dari subsidi restock berarti distribusi dari saham anak ke shareholder sebagai dividend berarti ada pembagian dividend tetapi dividend yang dikasihkan itu bukan dividend saham perusahaan tapi dividend saham anak perusahaan itu spin off kalau split off adalah pertukaran dari subsidiary stok yang dimiliki oleh perusahaan jadi saham saham anak perusahaan yang dimiliki oleh perusahaan ke saham perusahaan yang dimiliki oleh investor shareholder jadi perusahaan mempunyai saham anak perusahaan terus kemudian ditukarkan dengan saham mereka yang dimiliki oleh perusahaan atau yang dimiliki oleh investor jadi memang mekanisme mereka membeli treasury terus kemudian diganti dengan saham dari anak perusahaan itu mekanisme split off jadi jangan bingung kalau spin itu lebih ke konteksnya ke dividend kalau yang split itu konteksnya ke treasury stock kalau pengen mengapalkan secara sederhana spin off itu konteksnya lebih ke dividend membagian dividend dividend ke pemegang saham dengan memberikan saham dari anak perusahaan kalau split off lebih konteksnya ke mekanisme treasury penarikan saham perusahaan begitu materinya untuk financing activities ada yang mau ditanyakan masih ada 10 menit jika mau kalau eh gimana kalau ini bertanya iya baik 31 ya kalau 31 yang off balance sheet ya ini iya ingin bertanya mengapa press realis dijadikan acuan untuk menganalisis off balance ya pak apakah memberikan hint tentang penggunaan off balance tersebut atau perusahaan memberikan info mengenai hal-hal internal hal-hal apa apakah apakah mengapa press release dijadikan acuan untuk menganalisis off balance apakah perusahaan memberikan hint hint tentang penggunaan off balance tersebut atau hint yang mana yang paling bawah pak useful analysis oh useful analysis oh men-scrutinize manajemen komunikasi dan press release itu ya iya pak scrutinize manajemen dan komunikasi dan press release useful ini manfaat analisisnya ya kenapa kemudian menggunakan press release skrutinize manajemen lebih ke apa ya sebentar ini terminologinya itu men-disclose dari following information with the off balance sheet ini men-scrutinize manajemen komunikasi dan press release kemudian menganalisis catatan about financial arrangement iya kalau sebenarnya konteksnya ke press release itu lebih ke ada informasi-informasi yang yang didisclose didisclose yang dalam artian dalam artian apa ya dalam artian dia digunakan dapat digunakan langsung publik dan dirilis secara ofisial oleh perusahaan dan ada informasi-informasi yang mungkin tidak didisclose oleh perusahaan dalam konteks dalam konteks off balance sheet tentunya kita harus melihat transaksinya karena kita harus melihat objek dari off balance sheet yang dikatakan off balance sheet itu apa dulu kalau misalkan kayak gini operating list kalau kalau contohnya kita menggunakan tadi operating list dan capital list tentunya kan yang akan kita lihat kalau saya ambil contoh yang PLN tadi publikasi atau prasilis terkait dengan apa wave dari OJK untuk tidak meng untuk mengizinkan PLN untuk tidak mencatat sebagai kapital list itu kan sebagai bentuk analisis yang harus kita lakukan artinya bahwa kalau kita tidak menggunakan dokumen-dokumen yang seperti itu kan berarti kita menganggap sebenarnya itu itu salah yang dilakukan oleh pencatatan oleh perusahaan itu salah karena secara nature dia seharusnya mencatat sebagai kapital list nah dengan kita melihat adanya press release baik itu press release yang diterbitkan oleh corporate ataupun press release yang diterbitkan oleh regulator atau dari sisi government terkait dengan hal-hal yang hubungannya dengan transaksi-transaksi yang dikategorikan sebagai off-balance tersebut maka kemudian kita bisa memberikan justifikasi bahwa bisa jadi transaksi off-balance itu secara nature itu salah tapi secara regulasi itu diizinkan diizinkan bukan berarti dia benar dia salah tapi dia diizinkan untuk salah terminologinya beda diizinkan untuk salah itu bukan berarti dia benar tapi dia diizinkan untuk salah itu yang kemudian kenapa hubungannya press release dan informasi komunikasi dengan manajemen itu menjadi sesuatu yang juga digunakan di dalam melakukan analisis off-balance kainan gitu mbak normal oke kayaknya sudah 26 ada yang mau lagi nanya tidak berhubung sudah malam dan dan saya juga belum makan malam jadi saya izin untuk makan malam dan menuntur kelas kita malam hari ini jika diizinkan oke eh sorry kenapa kita tidak foto ya mas minta tolong dong mas izin pak besok gimana besok kalau besok kan sebenarnya kita gak perlu gitu loh artinya kalau fotonya sebenarnya atau mau kalian foto besok kalau saya sih fotonya sekarang kan gak masalah tinggal besok saya upload untuk tapi sebenarnya ada verifikasi dari itu gak sih dari izin pak bukan pengetahuan saya harus menunjukkan tanggal dan jam oke berarti besok aja ya besok saya buka besok jam berapa ya jam 10 ya ya pak 10.30 ya 10.30 udah berarti besok mbak Risa saya diingatkan jam 10.30 kalau saya lupa nanti saya buka 10 menit 10 menit untuk kita ngambil atau jangan 10.30 saya bukanya mungkin jam 10-an lebih pas pertengahan atau jam 11 jam 11 kali mbak saya diingatkan besok pagi kita buka jam 11 10 menit aja untuk ambil picture dan gambar aja oke ya oke terima kasih semuanya selamat malam nice weekend liburan panjang ya yang liburan ya syukur saya singgah liburan oke terima kasih semuanya atensinya presentasinya dan semuanya saya tutup kelasnya wassalamualaikum warahmatullahi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih pak terima kasih pak terima kasih pak terima kasih pak